Terkadang apa yang terlihat belum tentu nyata Dan yang tiada seolah ada Semua yang kita rasa kadang melampaui imajinasi Wakti dan dimensi Dari lembaran sejarah terdapat tabir yang tak terungkap Dalam Fata Morgana Bekas gedung Arsip ini dibangun pada tahun 1971 Awalnya gedung ini dibangun sebagai asrama haji Namun setelah pembangunannya rampung Pemerintah daerah mengambil alih gedung ini Sebagai gedung Arsip di tahun 1980-an hingga 2004 Tak ada kabar berita mengapa gedung ini terbengkalai sampai sekarang Konon di gedung ini menyimpan misteri sosok pengantin Yang kerap menampakkan wujudnya Yang membuat warga yang melintas mengalami kecelakaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Fata Morgana dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama saya Caca Caroline Sekarang saya sedang berada di daerah Jawa Barat Bogor Tepatnya di Cikaret Saya berdiri tepat di depan bangunan yang bisa dibilang angker Nah di gedung ini banyak menyimpan cerita yang cukup memilukan Dan ada satu cerita yang menyedihkan Sekarang saya mau mencoba untuk melakukan penelusuran di siang hari Sebelum saya melakukan penelusuran di malam hari Karena saya ingin mencoba merasakan energi dari suatu entitas di tempat ini pada siang hari Apakah sama rasanya seperti nanti saya akan melakukan penelusuran di malam hari Biasanya di satu tempat itu siang hari dan malam hari Energinya sangat berbeda Tapi di tempat ini saya merasakan energinya cukup kencang ketika kita datang ke sini di siang hari Tanpa perlu menunggu lama lagi Setelah mengamati dan merasakan sekeliling gedung Tim mencoba untuk menelusuri gedung pada siang hari Karena menurut kabar banyak jejak-jejak misteri di dalam gedung yang berasal dari tingkah laku manusia yang menyimpang Maupun jejak misterius dari makhluk asral Dulunya tempat ini sempat akan digunakan untuk gedung asrama haji Tapi setelah bangunan ini berdiri Jadi berubah fungsi menjadi gedung arsyib Saya melihat ada sosok disini Tapi tidak begitu jelas nih sosoknya apa Di sebelah mana Kak? Di sebelah sini Nggak jelas Tapi itu jorok banget Di dalam Di sini? Astri itu jorok banget Sosoknya itu nggak begitu jelas mukanya ya Mungkin nanti akan terlihat jelas ketika kita melakukan penelusuran di malam hari Kita coba cek di tempat lain Di sini sosok-sosoknya itu jujur aja jorok semuanya Full negatif dan jorok banget Negatif di sini jorok Negatif semuanya negatif dan Dan daft gua ngerasa kayak Kita tuh lagi ditontonin gitu loh Kayak mereka kayak lagi nonton konser terus kita tuh lagi di atas panggung gitu Ini nih kayak pembuangan Pembuangan satu ritual Yaitu santet Atau teluh atau sihir Pembuangan maksudnya itu gimana? Pembuangan Misalnya gini daft Misalnya si A kena santet Dan gua dukunnya nih Terus gua mau menyembuhkan si A Gua tariklah santetnya itu Gua tariklah jin yang mengganggu sampai membawa penyakit si korban Gua tarik terus jinnya ini dan media yang udah gua bersihkan ini Itu kan ada fisiknya Nah gua buanglah kesini Gua misalnya Gua ikat sosok itu disini Udah gitu si B Datang kesini mau melakukan santet ke seseorang Nah dia melakukan ritual disini dan mengambil sosok yang ada disini Terus ditargetinlah ke siapa Udah selesai Dia tarik lagi sosok itu dia balikin lagi kesini Dia lakukan lagi ritual disini Begitu aja terus Itu sama kayak istilah Tempat di muang anak Beda ya Beda itu kan cuma kayak istilah aja itu sih Gak ada apa-apa sih Siapa itu Ada lemparan Apa Ada lemparan aja Gak apa-apa Interaksi aja Mereka kayak Apa ya Interaksi Kayak mereka tuh nunjukin Eh gua ada disini loh Ada pengaruh dari makhluk disini gak sih? Mbak Tidak ada pengaruh makhluk dari sini Tapi kalau makhluk disini Mempengaruhi pengendara yang lewat Terus atau ada orang yang mancing Orang yang mancing itu kayak gimana? Misalnya ada orang yang mancing melakukan aktivitas Warga sekitar mancing di depan Nah itu pasti digangguin Tapi sosok penunggu disini Marah gak ya? Ada residual energi Tidak, tidak Tidak marah Karena Karena mereka aja negatif Gimana sih? Justru semakin jorokan Semakin mereka suka Karena kan mereka negatif Setelah ditelusuri Hampir semua Sosok-sosok penunggu gedung Merupakan sosok menjijikan Dan berenergi negatif Ada kayak merasakan kesedihan Cuman gue tidak tahu nih Dov Sedihnya dari sosok apa nih? Karena disini kan negatif kan Terus jorok semua kan Tidak mungkin mereka meninggalkan cerita sedih Pasti ada satu misteri yang tersembunyi di tempat ini Yang mungkin kita akan temukan nanti di malam hari sosok apa ini Yang bikin gue sedih banget Udah berasa ya? Udah berasa Tapi gue khawatirnya Sosok ini Sudah terkontaminasi dengan energi negatif di sekitar Di sini sering ada wanita Wanita Ciri-cininya tinggi Keputnya panjang Kulitnya putih Pake baju orang merah Lewat siip Gini Itu siapa belum tahu tapi Itu siapa belum tahu Karena mungkin nanti kita akan bisa Melihat lebih jelas dan lebih detail Itu di malam hari Kenapa kalau siang hari Kita agak kesulitan melihat Dengan jelas satu entitas Di satu tempat yang terbengkalai Karena banyak manusia yang datang ke sini di siang hari Jadi energi manusia itu lebih banyak Jadi itu agak susah Di depan saya ada danau Di mana danau ini Selalu dijadikan tempat pemancingan Dan di tengah danau itu ada pusaran Tapi pusarannya itu tidak di atas Tapi di tengah Ini kencing banget energinya di sini Di sini sering terjadi Apa ya namanya Kecelakaan ya bisa dibilang ya Kecelakaan tapi tidak ditemukan Ada yang ditemukan tapi dengan keadaan tidak Sudah tidak bernyawa Ada apa sih sebenarnya danau ini Menyimpan rahasia apa sih danau ini Tapi kita akan melihat situasinya lebih Menegangkan lagi Sepertinya memang habis maghrib Daunnya gerak Demi Allah Demi Allah ini gerak Daunnya gerak Lihat Barusan ini angin Tadi tidak Tadi ini gerak Pemiksa Fata Morgana Sekarang saya sudah bersama Bapak Haji Bapak Haji Bobi Bapak Haji Perkenalkan saya Caca Karolin Bapak Tadi di bawah itu saya Mungkin Bapak mengetahui Banyak orang yang melakukan ritual Tertentu disitu Yaitu santet Medianya diambil dari Sosok-sosok yang ada disini Untuk dijadikan media Menyerang seseorang Sampai bikin sakit Dan itu penyakitnya sangat menjijikan Setelah santet itu berhasil Dibalikin lah Sosok itu kesini lagi Begitu terus Pak Banyak banget yang datang kesini Itu Bapak mengetahui hal tersebut Kenapa? Kalau saya cuma merambah Ya artinya Susah ya Kalau saya bilang Karena serben kelayan seperti ini Kita juga tidak selalu merhatikan ya Karena tempatnya juga kosong Iya Jadi Banyak Saya melihat banyak Sosok-sosok wanita di atas Kuntilanak Dan ada Kuntilanak Tapi yang cowok juga ada Terus saya melihat ada Ada yang merah Merah itu Dulu gini sejarahnya aja Maaf nih Saya jawabkan sedikit ya Sejarahnya dulu Waktu zaman kolonial Belanda itu Kakek saya yang cerita Dulu ada Sosok orang Belanda Wanita Belanda itu Yang dibunuh Sebetulnya yang dulu Bukannya orang kita Yang bulunya berdia-dia juga Orang-orang Belanda itu Pak saya Dan tim Mau minta izin ke Bapak Untuk melakukan penelusuran ke dalam Ya boleh tapi jangan lapan Siap Siap Pak Ya tadi kan kita sudah melakukan penelusuran Di siang hari Jadi saya ingin merasakan Tempat ini di malam hari Karena di siang hari aja Itu udah cukup angker Pak jadi saya mau Membawa Pemirsa Fata Morgana Untuk melakukan penelusuran Di malam hari Dan itu memang tidak lama Ya Oke Bapak Saya pamit Bapak sehat-sehat ya Sukses terus Assalamualaikum Setelah melakukan penelusuran siang hari Malam pun tiba Tim melanjutkan penelusuran Untuk berkomunikasi Dengan sosok-sosok negatif Penunggu gedung Sosok-sosoknya itu hitam Sosok-sosok yang saya lihat di siang hari Sangat terlihat dengan jelas Barusan disitu Barusan disitu tadi ada yang ngintip Sosoknya itu hitam Dan berbulu Tapi Saya belum bisa make sure Itu bundurlu Atau bukan karena cuman Ngintip dia tadi Untuk tahu lebih dalam Seangkar apa sih bangunan ini Saya ingin mengajak Pemirsa Fata Morgana Dimanapun kalian berada Untuk merasakan entitas energi negatif Dari tempat ini Pemirsa Fata Morgana Tadi siang saya Assalamualaikum Suat Dibu Allah Dibu Allah Dibu Dibu Bukan Dibu Sosok tadi yang di belakang Disini nih Disini Kayak Kayak menjatuhkan Gitu gede banget Pemirsa Fata Morgana Entitas Atau energi Di tempat ini Di malam hari Sangat mencekap Gangguannya cukup Terlihat jelas Dan Aktif Demi Allah Demi Allah ini Daun yang gerak Lihat Barusan ini angin Tadi tidak Tadi ini gerak Daun yang ini Ada apa Ada 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 Sosok disini Yang memang tadi Sudah Aktif Memperlihatkan diri Disini Bangunan Diseberang ini Kita Keep dulu ya Karena Disitu Banyak banget Surprise Hati-hati Bangunan ini Lebih sering digunakan Untuk hal-hal yang memang tidak senonoh Yang seperti tadi saya sampaikan tadi siang Di malam hari Residual energinya cukup terlihat jelas Mereka ngapain aja disini Tadi saya membuka sedikit komunikasi Biar mereka makin mendekat Sosok yang disini cukup menjijikan Hitam Hitam Lidahnya panjang Panjang banget Matanya melotot Rambutnya itu warna merah Panjang Terus Jatuh keloan Seperti yang tadi siang saya bilang disini Banyak Oknum-oknum Pelaku santet Untuk mengambil Jin Dari sini Untuk membantu mereka Menyerang si target Atau mengikuti Si target Yang sudah di order Disini Pernah ada ritual ayam Ini ayam cemani Ini terlihat jelas Melakukan santet langsung di tempat ini Apa yang menjel Kalau ayam cemani Ayam cemani itu media Santet Salah satu persyaratan Untuk santet Dan pelakunya itu Langsung melakukan disini Ini sosoknya emang Menjijikan banget disini Asli Jiji banget Terus kayak mukanya itu Penuh dengan darah Nah Area sini Awal ruangan Di bagian situ Dan di bagian sini Jelas berbeda Disini Seperti kayak ada Tekanan Dorongan Untuk keluar Assalamualaikum Ini banyak banget Ruangan Nah Disini ada sosok Rambutnya gimbal Rambutnya gimbal? Rambutnya gimbal Kaling banget Kulitnya longsor Sosok ini ngomong Ngapain kalian Kesini Karena sosok ini Sangat terganggu Dengan kedatangan kita Sosok ini Pengen Kita keluar Karena dia berpikir Kita ini Seperti yang lain Dan sosok ini Untuk Untuk Mengganggu Atau Mengambil Mereka Untuk Penyakit Jadi dia pernah disuruh Diambil seseorang Untuk Dijadikan media Menyakiti si Target santet ini Jadi dia ini Disuruh Untuk Bikin si korban ini Sakit Tapi sakitnya itu Menjijikan banget Satu badan Bantol-bantol Terus nanah Jadi Setelah Si Target meninggal Dia dibalikin Kesini Tapi tanpa Dikasih Apa yang sudah Dijanjikan Jadi dia Dijanjikan Mau Dikasih apa Kalau kita mau Manggil mereka Atau Suruh mereka Bekerja Kan kita harus Memberikan apa Barter Tapi dari Dia Dia tidak dapat Barternya Dia dijanjikan Dan dia minta Pertanggung jawaban Dan dia minta Barusan minta Ayam Ke gue Dia minta Ayam satu ekor Bukan ayam Karena dia Dijanjikan Ayam Satu ekor Malam semakin Mencekam Perlahan Entitas di dalam gedung Menampakkan sosoknya Secara utuh Tim melanjutkan Penelusuran Ke lantai atas Lantai Dimana Tempat bersarangnya Kuntilanak Dan sosok-sosok Lainnya Bagaimana cara Kamera gue blur Kamer gue blur Kalau blur Biarin aja Jangan lo pati Jangan lo bilang Kamera error Itu entitas Yang kan Kuat banget Pemirsa Patamorgana Sekarang Saya sudah berada Di atas Dari bangunan Yang Tadi Saya Assalamualaikum Melakukan penelusuran Apa cek? Ada apa cek? Kuntilanak Di atas Dari bangunan Ini Luar biasa Saya merinding Kuntilanak Kiri, kanan Kuntilanak Ada ngambang Ada yang Ini Kuntilanak Pada Berterbangan Bangun Mungkin bisa maju Bang Sayang banget Kalau gak Lihat Tapi Ngambilnya Pelan-pelan Di ruangan ini Ruangan ini Ini Jelas banget Kalau perlu Night Vision deh Night Vision Night Vision siapa? Bangun Meluk Net Vision deh Maju Tadi Disitu Ada sosok Wanita Yang Konon Katanya Ada Wanita Atau Sosok Pengantin Di tempat Ini Dan itu Saya dapatkan Disitu Rasa sedih Yang saya dapatkan Tadi siang Itu Ternyata Dari sosok Dia Menunggu Suaminya Yang berpamitan Pergi Bekerja Assalamualaikum Ada Pernah ada Kecelakaan Di depan Itu Orangnya Berlaut Ya Kalau gak Salah Ya Kecemplung Danau Ya Nah Itu dia Pelakunya Dia jahat Itu karena Sudah terpengaruh Terpengaruh Entitas Yang disini Yang Kecelakaan Kejik Bangun Kecelakaan Cewek Cewa Disini Kuntilanak Jadi Buat Pemirsa Fata Morgana Kuntilanak Itu bukan Cuma Perempuan Tapi Ada Sosok Laki Laki Rasa sedih Yang saya dapatkan Tadi siang Itu Ternyata Dari Sosok Dia Menunggu Suaminya Yang berpamitan Pergi Bekerja Assalamualaikum Sabar 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 ya Ada cerita ya Sabar ya Ada suara tangisan Kenapa acara? Dia baru menikah Suaminya berpamitan Bekerja Melalui Laut 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 Dan suaminya Mengalami Kecelakaan Di laut Hingga Kapalnya Tidak ditemukan Dan Tidak ada Berita Yang Dia dapatkan Tentang Kecelakaan Suaminya Tapi Dia menunggu Suaminya pulang Sampai Dia Sakit Karena Memang Dia tidak Mau makan Saat itu Stres Sakit Akhirnya Meninggal Korinnya itu Mencari Tetap Mencari Suaminya Sampai Dia Nyangkup Di sini Dia Lama Banget Di sini Dan Dia Sudah Terkontaminasi Dengan Entitas Entitas Negatif Yang Ada Di sini Jadi Dia ikut Negatif Switch Ini Cukup Kuat Banget Tadi Tadi Suara Tangisannya Kenceng Banget Dia Men-transfer Rasanya Ke Gue Deng Bahkan Gue Tadi Kayak Nangis Kan Tapi Gak Bisa Nangis Jadi Gimana Sih Udah Dititik Sedih Banget Sampai Dia Pengen Naksih Makanya Udah Nggak Keluar Jadi Dia Bilang Dia Pengen Ketemu Suaminya Nih Nek 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 Ket Nek 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 Sosok Pengantin ini Nek 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 Teduc Dia sanggup banget sama suaminya. Duh, gak tegang. Kenapa, Jom? Dia cerita kayak dia tuh baru nikah, tapi kok ditinggalin gitu. Dia sempat berpikir suaminya tuh pergi dengan wanita lain. Jadi dia terus cari suaminya gitu. Dan dia gak tau dah suaminya meninggal. Dia gak tau suaminya. Gak tau. Gue tanya, kenapa disini? Dia bilang, dia nyangkup disini tuh karena dia pernah di satu tempat, tapi dibuang disini. Dia pernah di satu tempat, tapi dibuang kesini. Dia mau keluar gak bisa. Di, bukan. Bukan. Dia bukan. Dia mau keluar gak bisa. Cuma udah... Kayak dipaku gitu loh. Kayak diiket disini. Dia gak bisa kemana-mana. Ternyata saat ini gak ngeganggu. Cuma kalau tengah malam itu dia ada suara tangisan nih. Tangis. Bersambung. Jadi... Ada pernah ada kecelakaan di depan itu. Orangnya berlaut ya, kalau gak salah ya. Kecemplung danau ya. Nah itu dia pelakunya. Dia jahat itu kan aja sudah terpengaruhi. Terpengaruhi entitas yang disini yang ada jadi ngatif. Ini kejut banget tuh kentilanak sih. Cewek-cewek disini kentilanak loh. Jadi buat pemirsa Fata Morgana, Kuntilanak itu bukan cuma perempuan aja. Tapi ada sosok laki-laki. Tapi dia lebih... Keras mukanya gitu. Udah mungkin lo bisa maju, pelan. Terus ya disini. Disini. Lo bisa masuk deh. Masuk. Nah buat pemirsa Fata Morgana, Saya yakin. Pemirsa Fata Morgana pasti ada yang punya kelebihan. Yang bisa merasakan entitas yang ada di tempat ini. Ini kamera gue dari tadi blur aja. Semoga yang blur itu bisa terekam ya. Karena kayak syuting kita kemarin kan... Banyak suara yang terekam di kamera. Bahkan kamera nge-blur. Pas proses editing semuanya gak ada. Ini. Ini bilang dia sempet... Diambil seseorang... Untuk dijadikan media... Buat ngabisin orang. Yang target. Tapi gak berhasil. Akhirnya dibalikin disini dia. Dan gak dikasih apa-apa. Sosok pengantin ini. Sosok pengantin ini. Kesini ini agak bahaya. Night kitchen dong. Satu disini. Disini jelas banget sosok. Disini2. Selamat datang. Sosok pengantin. Sosok pengantin ini. Disini2. Disini2. Berbeda. Yang menjaga juga sudah berbeda. Bukan di tempat yang bawah tadi. Jadi kayak bawah siapa yang menjaga, atas itu siapa. Memang di bawah itu lebih banyak digunakan untuk orang mengambil gin dari tempat ini. Tapi setelah mereka mengambil sosok-sosok itu dari tempat ini dibalikin tanpa barter yang sudah dijanjikan. Makanya pemirsa Fata Morgana di era sekarang makin banyak manusia yang tidak berakal. Bahkan saya sendiri lebih takut sama manusia daripada sama sosok astral itu sendiri. Karena apa? Manusia zaman sekarang sangat berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Hati dan pikiran mereka sangat negatif melebihi sosok-sosok yang ada di sini. Misteri sosok pengantin wanita di pidur ini akhirnya terkuat. Sosok itu bernama Aini. Sosok wanita yang menyimpan rasa pilu yang mendalam. Karena merindukan suaminya yang tak ada kabar setelah pamit untuk bekerja. Pemirsa Fata Morgana kita sudah melakukan penelusuran di malam hari di bangunan bekas gedung arsip ini. Sekarang kita mau melakukan penelusuran di danau dan kita mau mencoba untuk mengulik lebih dalam. Danau itu sangat tenang. Kita lihat di siang hari sangat tenang tapi menyimpan misteri karena ada pusaran di tengah itu. Dan ada beberapa orang yang tenggelam bahkan tidak ditemukan. Saya ingin mengulik lebih dalam ada apa misteri di danau misalnya. Di Metsos itu rame di sini katanya ada kerajaan gaib. Kerajaan gaib. Kerajaan gaib itu nggak ada di sini. Oke. Jadi jangan khawatir masyarakat sekitar nggak ada kerajaan gaib ya di sini. Karena memang bangunan itu angker. Udah itu aja. Jadi bisa dibilang kerajaan. Di situ kerajaan para kuntilanak. Di situ kerajaan para media sates di situ. Kalau kerajaan gaib asli nggak ada. Tapi di bangunan itulah itu sarangnya. Tak jauh dari gedung arsip ini. Terdapat sebuah situ. Yang dikenal sebagai. Situ Cikaret. Menurut kabar berita. Situ Cikaret dibuat pada zaman Belanda. Melalui tenaga yang dikumpulkan pihak Belanda. Dengan sistem kerja paksa. Dengan luas 29 hektare. Situ Cikaret. Menyimpan misteri. Pada tahun 2014. Terjadi sebuah musibah yang memakan korban. 9 orang tenggelam. Konon. 9 korban ini. Adalah tumbal situ Cikaret. Yang dihuni mahluk tak kasat mata. Bukan hanya itu. Di situ ini. Konon. Terdapat kerajaan gaib. Yang terdapat sosok-sosok leluhur. Pemirsa Fata Morgana di belakang saya. Dan adalah danau yang tadi sudah saya bahas. Yuk kita jalan ke danau ini. Karena memang saya sebenarnya enggak sabar untuk mengulis lebih dalam. Ada apa sih di danau ini? Kalau kita lihat secara langsung tempat ini tidak ada yang berbahaya. Tapi sebenarnya ada apa sih? Kok banyak yang tenggelam di tempat ini saat mancing? Di tengah situ saya melihat ada pusaran di tengah situ. Pusarannya cukup besar. Enggak kecil. Jadi ketika orang berenang. Itu pas berenang di posisi di tengah situ. Itu pasti kesedot. Dan enggak bisa untuk naik ke atas. Jadi hati-hati jika ada yang tadi siang saya melihat banyak orang main kano ya. Kano ya. Kano. Kano. Nah hati-hati jangan sampai ke tengah. Sering juga orang mancing datang ke situ tapi didorong. Didorong? Didorong. Sosoknya kayak gimana yang didorong tuh? Yang dari sini. Dari bangunan ini. Wow. Sosok-sosok di bangunan ini memang cukup... Apa ya? Cukup... Mengganggu. Cukup usil. Sosok yang sering mengganggu itu kebanyakan kuntilanak. Kuntilanak. Kuntilanak udah jelas ya. Sosok kelihatan aja. Dan si merah. Yang merah tadi siang. Nah itu juga sering mengganggu tuh. Itu... Merah tuh mukanya gimana? Enggak kelihatan mukanya. Rambutnya? Rambutnya panjang pasti. Tapi mukanya enggak kelihatan. Karena dia membutuhkan. Pakai kebaya warna merah. Tapi kalau sosok-sosok yang di lantai bawah... Itu jarang nyebrang. Tapi kebanyakan yang iseng tuh yang kuntilanak. Koyang siluman. Yang gue liat tadi, Dove. Itu enggak. Enggak ada. Mengganggu pemancing. Tapi... Dia mengganggu yang pengendara. Sama anak-anak kecil, bocil-bocil yang di situ... Melakukan maksiat tuh... Balik tuh pasti kesurupan tuh. Di Metsos tuh rame disini tuh katanya ada kerajaan gaib. Kerajaan gaib. Kerajaan gaib tuh enggak ada disini. Oke. Jadi jangan khawatir masyarakat sekitar... Enggak ada kerajaan gaib ya disini. Karena memang bangunan itu angker. Udah itu aja. Jadi bisa juga kerajaan... Disitu kerajaan para kuntilanak. Disitu kerajaan para media saten disitu. Kerajaan gaib asli. Enggak ada. Tapi di bangunan itulah tuh sarangnya. Simpang siur tentang gaguan sosok misterius. Disitu cikaret maupun di area gedung terjawab sudah. Ternyata sosok-sosok jahil yang berada di gedung adalah... Biang keladi beberapa kecelakaan yang terjadi selama ini. Pemirsa Fata Morgana cukup sekian penelusuran saya bersama tim di bekas gedung Arsip. Yang memang menyimpan sejuta misteri. Menyimpan cerita-cerita yang menyedihkan. Kenapa saya bilang menyimpan cerita menyedihkan? Karena banyak media santet yang dibuang disitu. Lalu diambil lagi untuk menyakiti orang. Buat kalian perah pelaku santet. Mungkin kalian bisa mendapatkan uang dengan cara seperti itu. Tapi ingat. Apesmu tidak akan bisa menyelamatkan keluarga. Saya Caca Karolin. Undur diri. Tuf.